Selamat malam. Malam ini kita akan mengadakan webinar mengenai masalah gangguan organ reproduksi pada wanita. Ini adalah webinar kedua kerjasama pola hidup sehat dengan KKI atau KK Indonesia yang dalam kerjasamanya membuka jaringan apotek pola hidup sehat atau apotek PHS. Malam ini akan ada Pak Jos dan Ibu Acik yang akan menjadi langsung berkita. Setelah itu nanti akan ada kita buka buat tanya jawab. Jadi langsung saja silakan kalau ada juga prolog dari Pak Jos silakan sebelum Ibu Acik. Ya, baik. Selamat malam semua teman-teman se-Indonesia. Terima kasih Pak Jarot juga untuk waktunya kita bisa bekerjasama untuk mengadakan webinar malam ini. Dan mohon maaf ada waktu sedikit terlambat diperlainya. Ada sedikit persiapan teknisnya. Baik teman-teman semua, kenapa kita angkat malam ini untuk masalah gangguan reproduksi pada wanita? Karena saya survei, saya sendiri bertanya kepada beberapa, sepuluh wanita, itu delapan wanita itu bermasalah. Wah, masalahnya dari mulai yang ringan sampai yang berat, yaitu ada terkena CA servis atau kanker servis. Jadi makanya kita ingin angkat, karena memang kaum wanita di Indonesia kan juga cukup banyak ya. Setengah lah dengan pria ini di Indonesia. Dan sekarang kita juga harus peduli ke mereka, karena wanita itu layak dimengerti. Nah, jadi kita juga harus angkat hal ini supaya lebih sehat. Kita ingin wanita Indonesia bisa lebih sehat, ingin wanita dalam keluarga kita juga lebih sehat ya, terutama organ reproduksinya. Karena organ reproduksi itu sangat-sangat amat penting. Karena untuk kelangsungan hidup juga ya, dan juga untuk keturunan dan sebagainya. Jadi makanya topik ini sangat menarik, dan juga untuk para wanita dihimbau untuk bisa terus betul-betul memperhatikan, dan juga menyebarkan lagi kepada teman-teman semua yang kaum wanita maupun pria yang pasti juga ada wanitanya di rumahnya, bukan? Nah, jadi kita akan angkat hari ini, malam ini, untuk sama-sama kita belajar. Terima kasih Pak Jarod untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Pak Jarod. Terima kasih Pak. Ya, langsung kita ke Bu Acik saja untuk materinya. Nanti kalau ada waktu lebih, kita bisa pakai untuk tanya-jawab. Jadi silakan Ibu Acik untuk ambil alih acaranya. Silakan. Ya, terima kasih kepada seluruh mitra. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Salam sejahtera. Terima kasih juga kepada Pak Jarod yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Dan juga Pak Yos, mohon maaf ada gangguan masalah teknis untuk layar dan suara. Nah, langsung aja kita mulai. Kita akan membawakan tentang masalah gangguan organ reproduksi pada wanita. Nanti di sini kita akan mencoba memperkenalkan produk yang sebenarnya sudah lama banget. Yang bertujuan untuk membantu mengurangi masalah gangguan reproduksi pada wanita. Yang pertama, yang pertama next ya. Nah, kalau kita lihat layar di sini, ada yang namanya kejadian kanker cervix di Indonesia. Jadi, saya mulai dengan angka kejadian aja. Jadi, kanker cervix ini merupakan kanker yang ditakuti sebenarnya oleh wanita. Siapa sih yang nggak takut sama kanker gitu ya? Semua sebenarnya. Hanya karena kita sehari ini membahas tentang wanita, maka kita akan bahas satu kanker yang disebut juga dengan kanker cervix. Kalau kita lihat di sini, angka kejadiannya adalah sekitar 36.633 jiwa per tahun. Dengan kematiannya setengahnya. Sekitar setengah lebih dikit. Setengahnya gitu ya. 21.003 jiwa per tahun. Ini angka IARC tahun 2021. Saya belum punya catatan yang baru lagi ya. Nah, ternyata yang terinfeksi adalah usia yang produktif. Dikatakan produktif 15 sampai 45 tahun. Terinfeksi ini maksudnya sebenarnya virusnya sudah ada ya. Sedali usia kemungkinan usia 15 sampai 45 tahun. Dan kemungkinan nanti akan terkena lagi sekitar usia di atas 45 tahun. Namun bukan berarti tidak ada yang terkena di usia antara serang 15 sampai 45 tahun. Dan itu ternyata ada ya. Nah, kalau menurut catatan WHO, 9 dari 10 kematian wanita karena kanker cervix ini melanda negara menengah dan miskin. Dan kita masuk ke negara mana ya? Menengah atau miskin gitu loh. Yang penting kita, angkanya ini termasuk yang cukup tinggi. Kemudian kalau kita gejala kanker cervix, next. Gejala kanker cervix itu awalnya adalah tidak ada, hampir tidak ada gejala sama sekali. Namun bisa kita lihat tanda-tandanya jika salah satu dari kita, maaf-maaf jangan sampai ya. Wanita sudah merasakan satu dari gejala ini sebaiknya memang segera periksa ke dokter ya. Yang pertama adalah pendaraan abnormal. Abnormalnya gimana? Di antara priori height normal. Jadi height normal tiba-tiba di tengah derasnya minta ampun seperti itu ya. Namun sekali lagi harus tetap dikonsultasikan ke dokter. Terus kemudian pendarahan yang terus-menerus setelah berhubungan seksual. Tapi bukan berarti ketika, maaf misalkan baru pertama kali gitu ya. Berhubungan nggak seperti itu. Kemudian mensnya terlalu lama dan kemudian banyak. Seperti banyak-banyak orang yang pendarahan banget ya. Bahkan sampai harus ke rumah sakit gitu kan. Terjadi dan banyak juga yang terjadi menstruasi setelah menopos. Jadi udah lama menopos gitu 5 tahun, 10 tahun. Wah tiba-tiba kenapa menstruasi ya? Nah itu mesti diwaspadain. Kemudian pengelolaan lendir atau cairan vagina yang sifatnya itu tidak normal. Jadi ada darahnya gitu. Ada darahnya. Terus kemudian ketika muncul rasa nyeri hebat di bagian pinggul sampai bagian bawah gitu ya. Kemudian selalu nyeri pada saat berhubungan seksual. Namun ini juga bisa juga berkaitan dengan penyakit reproduksi wanita yang lainnya gitu ya. Misalnya kista. Kemudian pada misalkan ketika kanker itu sudah menyebar, dia menjadi muncul beberapa gejala lain. Misalkan konstipasi atau sulit buang air besar. Kemudian kencing berdarah seperti itu ya. Cilu sebutnya hematuria. Kemudian saluran kencing rusak. Dan bahkan bisa sampai ke bagian lain. Misalnya ke bagian paru-paru, ke bagian usus seperti itu. Next. Apa sih memicu kanker cervix yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah, paling utama adalah infeksi virus HPV ya. Atau kita sebut sebagai human papilloma virus. Kemudian yang kedua, memiliki gangguan penyakit seksual sebelumnya. Misalnya chlamydia, terus kemudian apa namanya, gonorrhea, sivilis, seperti itu. Kemudian aktif seksual mulai dari usia yang sangat muda gitu. Jadi 15 tahun misalnya sudah aktif, 12 tahun sudah aktif seperti itu ya. Kemudian apa namanya, yang keempat adalah hobi gonta-ganti pasangan seksual. Terus kemudian merokok. Kelihatannya, kok kenapa ya merokok kok bisa sampai bermasalah dengan HPV gitu misalkan. Nah karena ternyata merokok ini menurunkan daya imun tubuh seorang wanita. Sehingga dia ketika ada virus HPV masuk mudah untuk terserang ya. Kemudian penggunaan kontrasepsi oral, terutama PKB yang terus menerus. Jadi bagi ibu-ibu yang sedang KB, ya usahakan ganti-ganti. Jadi misalkan PKB 2 tahun atau 3 tahun, kemudian ganti dengan IUD, kemudian ganti dengan suntik 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, seperti itu. Lalu hamil yang sedari dini di usia muda, di bawah usia 20 tahun, lalu kemudian kurangnya makan-makanan yang mengandung antioksidan, yaitu sayur, buah, atau makanan yang sifatnya organik. Lalu daya tahan tubuh yang memang lemah, misalkan punya gangguan imun, apakah imunnya itu terlalu rendah, terutama apakah terlalu tinggi, gitu. Lalu tidak suka menjaga kebersihan organ intim, jadi misalnya ganti pakaian dalam males, kemudian ketika menstruasi ganti pembalut males, seperti itu ya. Lalu apalagi riwayat keluarga, kebanyakan orang yang penderita kanker itu bisa menurun ke anaknya, gitu ya. Dan terakhir, penggunaan akhir-akhir ini, penggunaan pembalut yang tidak berkualitas. Misalnya bahannya dari bahan yang murah, terus kemudian dari bahan yang benar-benar menggunakan banyak pemuti, seperti itu. Next. Nah, sekarang kita ke kanker ovarium. Ini juga termasuk yang... Maaf banget sih. ...kepain ya, kanker ya. Dan terjadi karena keganasan yang berada di indung telur. Jadi kalau kita lihat di situ, gambar ada dua ya. Kiri-kanan itu ada lindung telur, kemudian terjadinya, udah pasti sama wanita, gak sama pria, gitu ya. Dan itu terjadi pula pada usia yang biasanya ada kasusnya di atas 60 tahun. Terus bisa nggak di bawah 60 tahun? Ya bisa aja, namanya juga kanker, gitu ya. Kemudian, setelah seorang wanita didiagnosa terkena kanker ovarium, itu batas usianya rata-rata, harapan hidupnya hanya sampai satu tahun setelah dia didiagnosa. Seperti itu. Next. Nanti kita akan ada demo ya. Kemudian, apa sih faktor resiko yang seorang terkena kanker ovarium? Yang pertama adalah usia. Jadi semakin usianya lebih tinggi, lebih mudah terkena, lebih bertambah usia maksud saya. Kemudian ada riwayat di keluarga, misalkan ibunya pernah kena kanker ovarium. Kemudian menstruasi yang terlalu dini, jadi usia 9 tahun misalnya sudah menstruasi. Kemudian menopausi juga lambat banget, jadi rata-rata misalkan perempuan wanita Indonesia sekitar 50, misalkan dia 55 atau 60, seperti itu ya. Nah kemudian, apa namanya, tidak pernah hamil, dia hamil, melahirkan, tapi dia malas untuk menyusui, seperti itu. Kemudian merokok lagi-lagi, jadi wanita diharapkan berhenti atau mengurangi merokok, gitu ya. Kemudian melakukan terapi kesuburan, lalu kemudian juga suka banget makan-makanan yang tinggi lemak jenuh. Di situ dia tinggi lemak maksudnya bukan lemak sehat, ya beda banget, gitu. Tapi ini lemak jenuh, gitu, lemak yang benar-benar dia bisa menciptakan radikal bebas atau karat dalam sel tubuh, ya seperti itu. Kemudian adanya mutasi genetik, karena pengaluh lingkungan. Jadi misalnya banyak bahan-bahan polusi di dalam tubuhnya, termasuk di organ intimnya. Misalkan pemakaian zat-zat yang berbahaya yang masuk ke organ intim, seperti itu. Nah, keputihannya ini saya yakin para wanita Indonesia pasti pernah ngalamin, setidaknya sekali dalam seumur hidup. Benar, Kak, ya? Nah, keputihannya sebenarnya kita ada yang wajar, ada yang nggak wajar, gitu kan ya. Ada yang wajar, ada yang nggak wajar. Yang pertama, namanya, nama lainnya adalah leokore, atau floral bus, atau white discharge, seperti itu. Karena memang rata-rata warnanya bening ke putih, mulai dari bening ke putih sampai putih, atau bahkan sampai ada yang berwarna-warni nanti, ya, gitu ya. Nah, sebenarnya sih tadi nggak selalu harus berwarna putih. Kalau kita lihat di sini gambarnya nih ada yang ada putih, ya, terus kemudian ada yang kuning, nanti juga sebenarnya ada yang hijau, gitu, tergantung. Bahkan ada yang abu-abu, bahkan ada yang coklat, gitu ya, bahkan ada yang berbusa-busa, gitu ya. Next. Nah, apa yang disebut dengan keputihan yang abnormal atau tidak normal? Yang pertama, keluarnya sering-sering banget, gitu. Jadi, biasanya tuh keputihan suka tiga hari sebelum menstruasi atau tiga hari setelah menstruasi. Nah, ini lebih dari itu. Kemudian apalagi kental banget. Misalkan putih kayak putih susu yang atas yang bau banget itu kalau susu basi, ya. Terus kemudian ada yang bercampur dengan nanah-nanah, kemudian ada yang warna putih dan menggumpal, ya, tadi kepala susu, kayak susu basi, gitu ya, di bagian atas. Lalu ada warna lainnya. Ada yang warnanya abu-abu, ada yang warna hijau, tapi ini bukan pelangi, loh, ya, beda banget, gitu. Abu-abu, hijau, kuning, kemerahan yang disertai darah, bahkan ada yang berbusa-busa. Jadi, pada beberapa kasus ada yang dia bau-nya amis dan bau tidak sedap, jadi maaf-maaf. Bahkan ada yang bisa sampai dicium orang sebelahnya. Jadi, misalkan perempuan itu mengalami keputihan yang sangat parah, gitu ya, terus-terus kemudian yang sebelahnya, ih, ini, teh, bau naon, gitu ya, bau apa, gitu ya. Netreya itu bau kecairan keputihannya, dan itu ada, gitu ya. Karena apa? Karena bakterinya atau parasit sudah banyak di organ intimnya itu, gitu ya. Kemudian disertai rasa gatal, panas, terbakar, garuk-garuk, nyeri, kemerahan di area, maaf, di area vagina. Seperti itu. Next. Penyebab dan gejala keputihan. Yang pertama adalah vaginosis bakterial. Next. Vaginosis bakterial. Jadi, vaginosis bakterial itu biasanya cairan ciri warna lendirnya itu ada yang abu-abu, kemudian keruh, atau bahkan kuning, atau tadi ada amis, ada gatel, ada panas, kayak kebakar, gitu ya. Bahkan ada yang, maaf-maaf, kebakarnya itu sampai ke bagian selangkangan pahanya, gitu. Tidak hanya yang di tengah, di vaginanya itu, ya. Kemudian ada yang namanya kandidiasis, kandidiasis itu dia karena jamur, kan, kandida, gitu ya. Sebenarnya kandida ini sangat wajar ada di area organ intim wanita. Tapi kalau di jumlahnya kebanyakan, misalkan karena kita merokok, karena kita tidak menjaga kebersihan, karena kita memakai pembalok tetap anti-liner yang tidak sehat, gitu ya, tidak berkualitas, maka dia bisa berkembang. Seperti itu. Nah, kemudian dia warnanya kental, putih, terus kemudian gatel juga, dan bisa bikin kemerahan, dan bisa bikin tadi, nyebar kemana-mana, ke selangkangan segala, gitu ya. Nah, yang paling tidak menyenangkan adalah karena trichomoniasis ini parasit. Jadi, ada lendirnya itu banyak, terus kemudian encer, ada kuning, ada hijau, dan itu ada busanya. Ada busanya yang berbuih, itu maksudnya berbusa, terus kemudian ada gatel-gatelnya. Dan ini karena, biasanya, bisa juga karena penyakit menular seksual, ya. Kemudian infeksi gonorrhea atau kelamidia, ada yang orangnya kuning dan kehijauan, terus kemudian pada kanker cervix atau orang yang bermasalah dengan endometriosis, lendirnya encer dan ada darahnya dikit-dikit, ya, di luar dari setelah menstruasi, gitu ya. Kemudian, apa namanya, ada juga karena, maaf nih, biasanya, biasanya nih mungkin, mudah-mudah sih nggak ada di sini, gitu ya. Jadi, misalnya, seorang istri atau seorang perempuan pengen menyenangkan pasangannya, kemudian dia masukin segala rupa lah, misalnya parfum lah, kemudian apa namanya, ah, bedak-bedak wangi lah, kemudian yang namanya apa lah, yang, ah, pokoknya banyak lah sebenarnya di luar, ada beberapa yang seperti itu, gitu ya, memasukkan benda asing ke dalam, maaf, ke dalam organ intim, terus kemudian akhirnya justru malah menciptakan peradangan, gitu, yang akhirnya menciptakan keputihan berkepanjangan, itu ada seperti itu. Nah, kista, ini juga termasuk yang keluhannya sebenarnya cukup banyak juga ya, oleh wanita Indonesia, gitu ya. Nah, jadi, kalau kita lihat di situ, gitu ya, kalau kita lihat di sini, kista itu ada kayak semacam, nih, ada yang jundul-jundul, gitu ya, seperti ini, ini peradangannya di kantong indungnya, ya, kemudian bentuknya itu sebenarnya ada macam-macam sih, dan kista itu biasanya juga tidak bergejala, kalau bergejala, biasanya dia karena menstruasi yang misalkan sakit banget, gitu ya, atau kayak yang melintir-melintir, gitu ya, yang sampai harus ke rumah sakit, biasanya kalau udah sampai ke rumah sakit itu udah sampai lintiran, udah bener-bener sakit, dan jerinya minta ampun. Dan kista itu isinya macam-macam. Next. Nah, ini ada kista isinya macam-macam. Ada yang kista bentuknya cuma sekedar kristal doang, ada yang dia bentuknya kristalnya encer, kristalnya keras, kemudian ada yang bentuknya kayak seperti bayi yang gagal, gitu ya. Di dalamnya begitu di bedah ada rambut, ada kulit, pokoknya kayak bayi nggak jadi, seperti itu, kayak gitu. Itu memang kista, ada yang begitu. Nah, next. Sarannya, sebenarnya sarannya ketika kita ada sakit, misalkan keputihan, contohnya gitu ya, jangan terlalu sering membilas, membersihkan vagina dengan cairan yang aneh-aneh, seperti itu. Jadi sebenarnya apakah boleh kita menggunakan cairan antiseptik? Sebenarnya boleh. Dan itu diusahakan hanya sekedar ketika lagi mens, seperti itu. Atau misalkan lagi kena keputihan, dan itu harus sesuai anjuran, anjuran dokter ya, anjuran ahli kesehatan, seperti itu. Jangan lain, apa namanya, jangan langsung mau main dimasukin, gitu kan. Terus kemudian yang kedua, hindari penggunaan produk-produk yang bisa membuat iritasi. Jadi misalnya, parfum dimasukin ke situ, terus kemudian pembalut yang tidak berkualitas, bubuk-bubuk, bedak-bedak, apapun batang, dan sebagainya, gitu ya. Pokoknya jangan, gitu kan. Terus kemudian, proteksi diri dengan menggunakan kondom atau pengaman, vaksinasi, jadi mulai sekarang katanya ada vaksinasi ya, mulai usia SD sekitar 10 tahun ya. Jadi usahakan keluarga, gitu ya, wanita kita, gitu kan, divaksinasi HPV sedini mungkin ya. Kemudian, bagi yang sudah melakukan hubungan seksual, harap melakukan namanya tes screening ya. Ya, baik itu berupa namanya IVA, dengan apa namanya, asam asetat, atau dengan pap smear. Tujuannya apa? Untuk mengetahui sedari dini. Apakah, ya, syukur-syukur sih nggak ada virus, atau bakteri, atau parasit yang berbahaya, gitu ya. Syukur-syukur sehat selalu, gitu. Tapi kan yang namanya screening ini bertujuan untuk mencegah, mencegah kita lebih baik daripada udah kena, atau daripada mengobati. Dan dengan, dengan apa, apap smear ini sangat, sangat manjur sekali, gitu ya, untuk mencegah gangguan-gangguan, karena serangan mikrobiologi yang berbahaya, gitu. Mikrobiota yang berbahaya. Kemudian, tidak merokok. Nah, tadi, seperti dikatakan, bahwa merokok itu meningkatkan resiko 2-3 kali lipat, ya. Seorang wanita untuk imunnya jeblok, kemudian terserang virus dan mikroba yang berbahaya lainnya, gitu. Kemudian, mengkonsumsi makanan bergizi, konsumsi makanan yang antioksidannya tinggi. Seperti kemarin, sudah pernah kita bahas, kalau antioksidannya itu bertujuan untuk mengurangi radikal bebas, kan. Karat-karat, perusakan pada sel, gitu, kan. Nah, dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, mengandung antioksidannya tinggi, diharapkan juga ketika virus atau bakteri berbahaya lainnya menyerang, dia mengeluarkan enzim yang berbahaya untuk tubuh kita, bisa dikurangi dengan antioksidannya ini. Seperti itu. Kurangi konsumsi daging-daging yang sifatnya terlalu mentah-mentah terus, kemudian atau yang diolah-olahan, yang daging merah yang pengolahannya itu dibakar. Pokoknya macam-macam, nggak? Jadi, usahakan konsumsi lemak sehat. Jadi, misalnya ikan atau misalkan boleh konsumsi daging, tapi yang rendah lemak, seperti itu pengolahannya juga tidak dibakar, seperti itu, atau tidak setengah matang, gitu. Nah, konsumsi suplemen. Jadi, kalau misalkan di rumah ada suplemen yang mengandung multivitamin, mineral, kemudian ada antioksidan, ada lemak sehat, dan sebagainya, konsumsilah, gitu. Apalagi jika kita memang orang yang sibuk, kemudian orang yang makannya tidak terkontrol, itu sangat wajib sekali, itu yang namanya suplemen, gitu ya. Dan terakhir itu, olahraga yang teratur. Kenapa olahraga teratur itu membantu meningkatkan hormon, banyak hormon di tubuh kita, termasuk yang berhubungan dengan regenerasi sel dan peningkatan kesehatan tubuh kita, gitu, organ tubuh kita. Next. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit bahwa ada salah satu faktor yang membuat keputihan, ya. Keputihan di situ menjadi meningkat. Salah satunya adalah penggunaan, pembalut, atau bahan-bahan dari bahan-bahan yang tidak berkualitas, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin pembalut, nih, kita ngomongin pembalut, apa sih salah-salah pembalut yang baik? Yang pertama adalah otomatis kualitas bahan, dong, ya. Jangan sampai kita milih bahan pembalut. Kadang-kadang gini, loh, perempuan ini, kita suka yang, mungkin baju kita mewah, seperti itu, kan. Terus kemudian, apa namanya, pokoknya yang kelihatannya dari luar, tuh, pokoknya glowing, bling-bling, celing-celing, gitu lah, apalah itu istilahnya. Tapi kita lupa untuk kesehatan organ intim kita juga harus berkualitas, seperti itu, ya, yang pertama. Nah, tidak terbuat dari bahan yang, dari daur ulang, pokoknya bahan yang berkualitasnya top, ya, seperti itu. Kemudian tidak mengandung dioksin, kenapa? Karena nanti kita akan bahas dioksin itu gimana-gimana, gitu ya, efek samping negatifnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah higienis. Bersih, apa namanya, bungkusnya, kemudian teknik pembungkusannya, kemudian dalamnya juga, seperti itu, ya. Karena kita nggak mau dong untuk bagian yang sensitif sekali, dan itu bagian yang penerus bangsa, gitu kan, ya. Itu, apa namanya, tidak diperlakukan secara istimewa, seperti itu. Kemudian harus dapat menjaga organ intim agar tidak kering. Artinya, ketika kita menggunakan membalut, itu benar-benar yang kering, tidak lembab, tidak becek, ya. Tidak menggunakan pengharum dan macem-macem yang sintetik, yang nggak-nggak, terus kemudian daya serapnya juga tinggi, nyaman dipakai, tipis, rasa nggak pakai. Pokoknya nyaman banget. Dan kalau perlu, boleh banget ditambahkan zat-zat atau senyawa-senyawa yang memang bermanfaat untuk kesehatan. Misalkan ada herbalnya, kemudian ada ion negatif, atau yang kita sebut juga dengan anion, kemudian ada inframerahnya, kemudian ada nano silver, atau ada makrit, dan sebagainya, seperti itu, ya. Dan yang terakhir, tapi bukan yang terakhir, adalah ramah lingkungan, seperti itu. Jadi, usahakan kita juga, walaupun kita menggunakan membalut, membalut yang benar-benar ramah untuk lingkungan kita sekitar, gitu ya. Nah, next, tadi kita sudah bahas tentang dioksin. Bahaya dioksin bagi kesehatan itu apa sih? Sebenarnya dioksin itu hasil samping dari klorin. Jadi, kalau misalkan kita bakar-bakar sesuatu yang putih-putihan, gitu, yang pemutih, dan sebagainya, bikin kaos, dan sebagainya, itu ada side efekasi sampingnya dari klorin pemutihnya itu, apa namanya, yang disebut juga dengan dioksin. Nah, kemudian, sifat buruknya dari dioksin, setelah dilalui beberapa riset, gitu ya, itu ternyata dia bisa terakumulasi atau bertumpuk-tumpuk, maksudnya, bertumpuk dalam sel lemak, dan itu agak susah dikeluarkan, seperti itu. Jadi, membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 10 tahun dia supaya bisa berkurang kadar dioksin di dalam tubuh seseorang, mau gitu, laki-laki atau perempuan. Dan, enggak enaknya, perempuan lebih banyak menyimpan cadangan lemak ini dibandingkan dengan laki-laki, gitu. Jadi, lebih banyak bertahan di tubuh perempuan dibanding laki-laki. Nah, kemudian, bahayanya adalah kalau untuk perempuan, ya, kita langsung aja bahas tentang perempuan. Pertumbuhan jaringan abnormal pada organ perut dan reproduksi, ini mulai dari yang terjadi pada bahan percobaan monyet, gitu ya, sampai dengan ada kasus beberapa wanita, gitu ya, itu bisa mengganggu organ reproduksi. Jadi, lebih banyak ke arah, misalnya, endometriosis, seperti itu. Terus, kemudian yang kedua, pertumbuhan sel yang tidak normal di seluruh tubuh, kalau kita ngomongin seluruh tubuhnya, ya. Terus, kemudian yang ketiga, menekan sistem kekebalan tubuh. Karena yang namanya racun, sudah pastikan itu meningkatkan radikal bebas. Meningkatkan radikal bebas menurunkan kadar imun di dalam tubuh kita, gitu ya. Terutama dalam perempuan, berarti, tubuh perempuan. Kemudian yang keempat, mengganggu sistem hormon dan endokrin. Jadi, ketika kita sudah tahun ke-7, tahun ke-10, dan tahun-tahun berikutnya, ketika dia sudah bertumpuk-tumpuk, yang namanya dioksin ini, ternyata bisa mengganggu hormon pada wanita, seperti itu. Next. Next. Nah, ini saya dapat dari seseorang dokter, sebenarnya waktu kita sedang mengadakan acara, ya. Kenapa sih pembalut itu, apa namanya, kalau bisa yang benar-benar yang terbebas, ya. Terbebas dari pemutih atau terbebas dari dioksin, seperti itu. Karena ternyata ketika cairan itu jatuh, ya. Jatuh ke dalam pembalut, seperti itu, ya. Nah, kemudian dioksin itu ternyata bisa semacam apa ya, dioksin ada di permukaan itu bisa menempel, gitu loh. Bisa menempel ke bagian kulit yang ada di organ intim, seperti itu. Ya, terus kemudian next. Jadi sebenarnya ini kasus yang, ada kasus lagi yang, apa namanya, yang agak kurang menyenangkan adalah, gitu ya, dari HPV ini, ternyata HPV ini virus yang cukup lama bisa bertahan di dalam organ tubuh kita, dan juga termasuk di dalam ketika misalkan terpegang oleh tangan, gitu ya. Ya, itu bisa cukup lama juga, gitu. Ternyata bisa sampai tujuh hari atau satu minggu, gitu ya. Nah, termasuk di dalam bahan-bahan yang kita pakai, seperti itu. Nah, ternyata ada satu yang secret toxic chemical impact, maksudnya bahan-bahan yang bisa dianggap berbahaya di dalam pembalut, gitu ya. Misalkan contohnya adalah dioksin dan furans, itu kan sebenarnya untuk pesticida, gitu ya. Terus kemudian ada residu pesticida, kemudian ada bahan-bahan parfum-parfum yang kimiawi-kimiawi yang sengaja ditambahkan, terus kemudian kalau itu sudah terlalu terpapar terus-menerus, yang terjadi adalah bisa menyebabkan alergi yang pertama, gitu ya. Ada kan orang yang pakai pembalut, kemudian gatel-gatel melulu, gatel-gatel melulu, gitu kan ya. Nah, terus kemudian ada yang, apa namanya, kulitnya rush, merah-merah, iritasi, gitu ya. Terus kemudian ada yang keputihan, kemudian ada masalah dengan gangguan hormon, seperti itu, atau berbahaya untuk organ reproduksi, seperti itu. Nah, jadi pembalut yang terus-menerus basah, kemudian kita males ganti, kemudian kebetulan daya tahan tubuh kita sangat rendah, tiba-tiba nemploklah, misalkan virus, seperti itu. Nah, itu sangat rentan terhadap peningkatan kemampuan virus merusak organ tubuh, organ inting wanita, seperti itu. Kemudian sarannya adalah, ketika kita sedang menstruasi, terutama perempuan, usahakan-usahakan ganti pembalut itu sekitar 3-4 jam sekali, itu saran dari dokter, gitu ya. Jadi jangan dilama-lamain, gitu, sampai 8 jam, atau itu mah, jorok sekali, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, penggunaan pembalut wanita yang berkualitas, ya, benar-benar penting untuk membantu seorang wanita untuk mencegah dari kanker, seperti itu. Next. Nah, kita ada satu produk, langsung aja. Yang pertama adalah, kita ada 4 ya, untuk nates ini adalah pembalut. Yang dia sebenarnya sudah lama banget, Bapak Ibu, sudah dari tahun 2010, ya. Dan seiring waktu, awalnya ada 3 jenis, sekarang ada 4 jenis. Yang pertama adalah yang panty liner, ya, panty liner. Kalau saya buka tuh, begini, panty liner itu nggak panjang-panjang dan sangat tipis sekali, ya. Kalau panty liner itu, dia hanya sekitar 15 cm, 15,5 cm lah, ya, seperti itu. Terus kemudian, satu ini, satu boxnya isinya sekitar 20, seperti itu, ya. Ini panty liner, terus kemudian yang kedua, nanti yang akan kita demokan, gitu ya, itu ada yang namanya day, day itu untuk siang hari, yang warnanya biru, gitu ya. Satunya ini, isinya 10, kemudian panjangnya ada sekitar 24 cm, ya. Terus kemudian yang kedua, yang ketiga, ada yang night. Night itu untuk malam hari, tapi kalau misalkan ada kita wanita yang menstruasi sangat banyak sekali, terus kemudian pengen pakai malam hari, gimana untuk siang hari, ya, munggu, wajar, bisa-bisa aja, gitu ya. Nah, ini isinya adalah 10 juga. Terus kemudian, ini untuk yang ekstra long atau agak panjang. Jadi, satunya panjangnya adalah sekitar 33 cm, ya. Jadi, ini agak panjang, seperti ini. Seperti itu, agak panjang. Nah, kemudian, yang penting selain Nates itu mendapatkan yang namanya nomor BPOM, sekarang juga sudah mendapatkan nomor halal, gitu. Jadi, mohon maaf, kita nih biasanya seorang Muslim ini tidak hanya, tidak hanya apa yang kita makan, apa yang kita minum, gitu, yang harusnya halal. Tapi, yang menempel pada tujuh tubuh kita itu juga sebisa mungkin bebas dari bahan-bahan yang, apa namanya, bahan-bahan yang haram atau bahan-bahan yang mendatangkan haji, seperti itu. Jadi, kita datang, kita sudah menghalalkan Nates ini, gitu, ya. Nah, kemudian kita akan coba demo aja, ya, apa sih perbandingannya Nates dengan pembalut lain, ya. Next. Sekalian aja. Nah, keistimewaan Nates adalah yang pertama tipis, ya. Jadi, saya nanti punya ini, ada punya beberapa demo. Ini saya perbandingan dengan membalut yang lain, ya. Nggak usah tebut, menerak, gitu, kan. Nah, kemudian saya bandingkan juga dengan Nates yang D, yang siang. Nah, ini kelihatan banget kalau Nates itu tipis juga, gitu, ya, tipis. Tapi jangan salah, biarpun nanti tipis, kita bisa lihat penyerapannya, ya. Sangat baik sekali, ya. Nah, kemudian Nates ini juga mengandung, yang pertama adalah mengandung herbal. Next. Bisa dilihat herbalnya. Ya, di sini ada herbalnya, ada aloe vera yang pertama, atau kita bilangnya lidah buaya, ya. Nah, lidah buaya itu sebagai anti-radang, anti-bakteri, gitu, ya, anti-alergi. Jadi, buat para wanita yang suka banget lecet-lecet, gatel-gatel, ketika menggunakan Nates itu, untuk lecet-lecet, gatel-gatelnya sangat berkurang, bahkan ada yang nggak lagi, gitu, ya. Nah, kemudian ada yang namanya rotina cordata, untuk melembabkan kulit, sehingga kulit menjadi nyaman, syuting, gitu, ya. Yang namanya, kemudian mengurangi rasa-rasa panas-panas terbakar. Kemudian ada yang namanya nyeri mucau, ya, mucau itu namanya Chinese mother world, ya. Ada juga Korean mother world, atau Japanese mother world, tapi ini Chinese mother world. Bantu untuk mengurangi nyeri, terus kemudian bantu untuk yang ngurangi gumpalan-gumpalan. Jadi, kan ada sekolah perempuan yang ketika datang mens kan suka ada gumpal-gumpal-gumpalnya, gitu, ya. Itu bisa dikurangin. Kemudian membantu untuk menjaga keseimbangan hormon kewanitaan, ya. Jadi, buat yang mensnya nggak karu-karuan, seperti itu, sangat dikurangi dengan adanya mucau ini. Next, kemudian herbalnya lagi yang keempat, ada borneo, bantu untuk min-min mengurangi nyeri head, gitu, ya. Begitu juga dengan min, jadi bikin untuk seger-seger. Nanti ketika menggunakan natis, ada rasanya-nya-nya-nya min-nya, gitu, ya. Next. Nah, kemudian ada lagi, untuk natis juga ada yang namanya nano-silver. Nano-silver itu apa? Kita sudah tahu nano-silver itu adalah ion terak yang dibuat nano, yang ukuran yang sangat kecil sekali. Dan kita sudah tahu yang namanya silver itu sangat membantu untuk membantu mengurangi yang namanya mikrobiota yang berbahaya. Jadi, kayak misalkan bakteri yang berbahaya, parasit yang berbahaya, seperti itu. Kemudian, untuk ada lagi anionnya, anion itu inframerah, anion itu ion negatif, ion yang sangat bermanfaat untuk kesehatan organ tubuh kita. Jadi, bantu untuk mengurangi nyeri-nyeri, kemudian merefatelasi sel. Dan ini juga, anion ini sangat disarankan juga untuk para bapak-bapak yang punya wasir. Jadi, untuk bapak-bapak, ini maaf, misalkan ada yang punya wasir atau kita bilang yang ambien, boleh menggunakan natis. Kita sarankan, misalkan menggunakan natis yang D atau yang pantiliner, kemudian ditempel ke bagian yang sakit untuk yang bagian belakang itu, yang ambiennya. Kemudian, menggunakan pakaian dalam seperti biasa. Nanti, anionnya sangat berhasil untuk membantu revitalisi sel. Kemudian ada fir, inframerah. Kemudian ada magnet. Nanti kita akan coba bunyi-bunyi magnetnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk jaminan lainnya adalah masing-masing memiliki nomor BPOM, nomor AKL, alat kesehatan. Next. Oke, misalkan untuk pantiliner, kemudian untuk D, ya ini pantiliner. Next. Kemudian untuk D, next lagi. Kemudian untuk night, ya overnight, yang ungu itu, next. Kemudian untuk extra long, seperti itu. Nah, sekarang kita akan demo, ya, demo natis. Nah, untuk pertama kita akan demo tentang, tadi sudah tipisnya, ya, ini termasuk yang cukup tipis. Kemudian untuk bungkus, untuk bungkus, di sini, ya, ini langsung ke, nggak ada perekatnya sama sekali, seperti itu. Tidak ada perekatnya sama sekali, ya. Terus kemudian kalau natis, di sini ada perekatnya. Nah, ini ada perekatnya, kalau dilihat, ini ada perekatnya, tuh. Ya, kecil-kecil putih, seperti ini. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya ketika ibu-ibu atau remaja putri, ya, menstruasi, kemudian, misalkan lagi di mal. Aduh kan bingung, ya, buang sifatnya, buang sisa pembalutnya yang udah dipakai kemana, gitu. Terus kemudian, mungkin nggak bawa plastik dan sebagainya, seperti itu. Ini bisa dipakai untuk pembungkus pembalut yang sudah terpakai, seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau tadi kan ini langsung kebuka jreng-jreng, gitu, ya, pembalut lain. Kalau yang ini masih tertutup, masih tertutup, tuh, masih tertutup, kan. Jadi, benar-benar higienis. Terus kemudian, selain individual rep, satuan begini, ini juga, ada juga yang satuan kotaknya yang isi 10, misalnya, seperti itu, ya. Terus kemudian, kita akan demokan tentang beritabel PF film. Beritabel PF film itu maksudnya apa sih? Jadi, bagian yang berpori. Kita lihat di sini, ya, yang bagian yang berpori ini. Bagian yang paling bawah yang menempel dengan pakaian dalam kita. Gunanya apa sih? Gunanya adalah untuk mencegah dari, yang namanya, kelembaban kebecekan. Supaya sirkulasinya juga tetap, sirkulasi udara, ya, tetap aman, tetap nyaman, gitu. Nggak panas-panas, gitu, istilahnya. Nah, sebelumnya, kita akan demo dulu, nih. Tentang magnet, ya. Jadi, bisa tempel nates. Sebentar. Ini teh, riwuh kalau kata orang Sundanya, mah. Ya, agak sedikit riwuh. Ya, ini pembalut mendanding. Yang bisa jadi, ini digunakan oleh para remaja, loh. Karena ini iklannya di para remaja kebanyakan, ya. Nah, ini ada yang namanya detektor magnet, seperti itu, ya. Detektor magnet. Jadi, ini kalau misalkan denger-dengar. Eh, dengeran, kedengar nggak, ya? Kedengeran, ya? Kedengeran, seperti itu. Ya. Jadi, ini, Bapak-Ibu, tulisan-tulisan yang di sini adalah, si natesnya ini adalah magnet. Jadi, dia bertujuan untuk membantu untuk melancarkan darah supaya lebih cepat keluar, ya. Kemudian, kalau ini, mau digosokin, mau seribu kali juga nggak akan keluar magnetnya. Karena memang nggak ada, gitu, loh, ya. Seperti itu, ya, gitu. Jadi, kalau misalkan nanti ibu-ibu, atau remaja putri, atau siapapun menggunakan nates, atau bapak-bapak juga menggunakan nates untuk masalah. Tadi, ambilin gitu, misalnya, seperti itu, ya. Nah, itu, ini magnetnya yang ada tulisan nates. Ini adalah magnet. Sekali lagi, bukan magnetnya untuk nempelan kukas, ya. Bapak-Ibu, ini magnet yang bertujuan untuk menjaga kesehatan kita, ya. Kemudian, sekarang tadi, kita akan coba demo tentang air panas tadi. Maksudnya apa, sih? Maksudnya, anggap saja kondisi air panas di bawah ini adalah kondisi pada saat kulit kita tergencet, membalut, dan tergencet, maaf, pakaian dalam, gitu, kan. Sementara darah akan jatuh, gitu, seperti itu, kan, ya. Nah, ini saya bermain dengan air panas, ya. Jadi, kalau misalkan ada ibu-ibu yang mau praktek, ya, atau bapak-bapak yang mau praktek, gitu, hati-hati dengan air panas, ya. Udah, 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 pas belum? Udah? Nah, terus kita tutup, ya. Kita tutup. Ini juga sama, ini pembalut yang ada di pasaran, yang biasa dipakai anak-anak remaja. Terus kita tutup. Kita tutup. Lalu, nanti silahkan dilihat. Eh, 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 tadi. Silahkan dilihat, ya. Apakah kelihatan yang namanya uap-uap? 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 Uap-uap. Sudah kelihatan belum, Bapak Ibu, uap-uapnya? Kalau ini kan yang pembalut lain, ini yang nates. Kalau bisa dilihat, langsung kelihatan. Langsung kelihatan, sih, kalau di layar, ya. Saya lihat di layar, langsung kelihatan. Ya. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya ini adalah bagian nates yang namanya PF film, ya. Yang ini bertujuan untuk supaya ketika dia menempel di pakaian dalam, kemudian juga menempel dengan beban dari kulit kita, tubuh kita, ini supaya tidak panas, gitu loh. Jadi, ketika para wanita menggunakan nates, ya, para remaja putri menggunakan nates, membalut, ini nanti jadi adem-adem, nggak panas. Nggak becek, gitu, sensasinya, gitu ya. Seperti itu, ya. Nah. Pas, Bo. Terus kemudian, bungkus. Bungkus. Nah, kalau kita di sini, bungkusnya ini tadi bisa dipakai untuk membungkus, membalut lagi, ya. Jadi tinggal gulung, gitu. Nah, ini ada perekatnya yang tadi kecil, ya. Perekatnya yang tadi kecil ini. Itu perekatnya. Ya, yang tadi kecil. Tuh. Silakan, tuh. Ya, nanti. Nah, terus kemudian, bungkusnya ini sangat mudah hancur, gitu. Ya, sangat mudah hancur plastiknya, sifat plastiknya. Kemudian, kalau misalkan yang pembelut lain, oh ya, masalam, ini plastik banget, gitu. Betul, gitu. Ya. Terus kemudian, sekarang kita beralih ke berapa banyak penyerapan, ya, pada nates. Ya, ini kita singkirkan air panasnya. Langsung terlihat, gitu ya, beri tebalnya, Bu. Nah, saya misalkan ada cairan, gitu ya, ada cairan. Apa namanya, kita kasih pewarna merah, gitu ya. Kita kasih pewarna merah. Anggap saja ceritanya, ceritanya. Ini adalah cairan darah. Walaupun sebenarnya kekentalannya agak sedikit berbeda, ya. Ya, kemudian kita... Nah, tadi di sini ada papan pembalut, ya, sebagai sampel. Nah, kita tempel, nih, yang namanya nates di sini. Ya. Oh, saya bisa tolong ambilkan tisu, enggak? Pak. Tisu di kamar mandi. Lupa. Nah, di sini, ya, bisa kita lihat, ya. Kemudian, kita kasih cairan sebanyak 30 mili, ya. Nah, tapi perlu diperhatikan, yang namanya perempuan dalam satu hari sebenarnya menstruasi tidak ada yang sampai sekitar 30 mili. Enggak ada, sih. Ya. Tapi ini kita usahakan demonya adalah 30 mili, ya. Ya, pelan-pelan. Ya, anggap saja ini ceritanya cairan darah, gitu, ya. Terus kemudian kita kasih juga, nih, yang... Apa namanya? Yang sebelahnya juga sama. 30 mili. Nah, kalau misalnya bapak ibu bingung, aduh, saya enggak punya gini-ginian, nih, demonya, gitu, ya. Bapak ibu bisa gunakan yang namanya, ini, nih. Apa namanya? Es krim. Es krim, ya. 30 mili itu seberapa banyak, segini, ya. 30 mili, kalau misalkan bingung, ribu, gitu, ya. Nah, ini 30 mili, hampir setengah, hampir setengah kurang dikit, gitu, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita taruh, ya, di sini. Nah. Tuh, ya. Nah, 30 mili. Terus kemudian kita ambil tisu. Tujuannya apa? Demo ini adalah untuk mengetahui penyerapan. Des rap. Yang ada pada pembalut naltes dan pembalut lain. Kemudian kita tekan hampir, 1, 2, 3. Sama penekanannya. Nah, ini bisa kita lihat. Ya. Jadi, kalau misalkan, ini, saya enggak sebut merek sih, tapi ini lumayan banyak dipakai oleh para remaja putri. Dan iklannya juga lumayan santer, gitu, ya. Seperti itu. Jadi, bisa dibayangkan kalau misalkan remaja-remaja bapak atau ibu menggunakan pembalut yang basah terus, ya. Kemudian yang malas ganti, misalkan. Karena biasanya kalau anak sekolah itu kan suka gantinya nanti aja. Pak istirahat. Istirahat juga ntar aja, karena istirahatnya cuma sebentar. Misalkan, apa namanya, istirahat cuma 15 menit. Misalkan, enggak keburu ganti, belum, jajan di kantin, dan sebagainya. Ntar aja gantinya siang, jam 12, setengah 1, gitu. Terus udah gitu enggak sempat ganti, karena lo ekstra kulikuler, dan sebagainya. Ya udah, gitu loh. Padahal tadi disarankan maksimalnya adalah 4 jam, seperti itu, ya. Begitu. Yatin aja nih bedanya, ya. Kering banget. Terus kemudian sekarang akan kita bedah. Seperti tadi, hanya saya katakan bahwa yang namanya, dalam satu hari tidak ada wanita yang menstruasinya lebih dari 30 mili. Caranya gimana? Kita buka ini. Kalau misalkan Bapak-Ibu ingin tahu di mana sih letak, apa namanya, letak yang herbalnya ada di mana, gitu ya, pada nates, gitu ya. Ini ada di mana. Nah, kalau pada nates herbalnya itu dari lapisan pertama paling atas sampai ke dalam. Jadi kayak di menyeluruh, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau yang namanya anion dan teman-temannya, yang lain inframerah, terus kemudian apalagi, magnet, terus kemudian ada nanosilvernya, adanya di mana, gitu ya. Adanya di lapisan yang hijau ini. Ini ya, Bapak-Ibu bisa lihat lapisan yang hijau ini. Ini tempat, tempat adanya magnet, adanya far infrared atau fir, ada anion dan nanosilver, ada juga herbalnya, tapi herbal dari awal sampai dalam, gitu ya. Nah, terus kemudian kita buka. Jadi kalau misalkan dibuka, Bapak-Ibu, nates ini ada lembar penyerapnya, seperti ini, tapi ini bukan darling ya, bukan dadar guling, ya. Terus kemudian, ada yang di sini manggil pasangannya darling, itu artinya dadar guling. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, entah ini bentukannya apa ya, bentukannya kayak nggak jelas juga, seperti itu loh. Ini kayak yang, apa, antara kapas atau gel, seperti itu, kapas atau gel, seperti itu ya. Terus kemudian kita kasih lagi 30 mili, tapi ingat loh ya, nggak ada yang sampai banyak banget, gitu. Ini cuma ilustrasi aja, ya. Kita kasih lagi. Kemudian ini juga sama. Kita kasih lagi. Padahal ceritanya ini udah 60 mili, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, bisa kelihatan, walaupun sudah jadi 60 mili, ternyata masih bisa menyerap lebih banyak lagi, tapi kalau misalkan pembalut lain yang biasa dipakai oleh Hermaja Putri ini, dia tidak bisa menyerap sampai 60 mili. Seperti itu ya. Jadi bisa kelihatan bedanya tuh ya. yang di sini Nates, yang di sini pembalut lain, gitu. Ini ngeritumpah, eh, cairannya tuh. Beda banget ya. Seperti itu. Nah, itu untuk Nates, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih. Ya. Sudah selesai ya, Pak? Kalau pantilinernya? Terima kasih. Ini untuk demonya. Sudah. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan. Atau ke Pak Yes dulu, silahkan. Pasti itu Pak Jarot tanya, kalau pantilinernya bagaimana ada? Oh, pantiliner. Nih, pantiliner. Saya buka ya, satu ya. Pantiliner seperti ini. Sama, pantiliner juga ada. Ijo-nya ini. Kita nyebutnya CPU ya. Tapi bukan CPU yang di komputer, bukan. Kita nyebutnya CPU. Jadi tetap ada tulisan Nates-Natesnya, ada mengandung magnetnya, kemudian ada firnya, ada neonnya, kemudian untuk hairball-nya tetap ada, tetap lima. Jadi, mau semua jenis pembalut dalam pantiliner pada Nates, itu hairball-nya tetap lima. Tidak ada yang berubah. Jadi, pantiliner hairball-nya cuma dua. Tidak tetap lima. Seperti itu. Betulnya seperti ini. Jadi, ini bagian atasnya. Jadi, ini lembut banget. Baru bagian tengah yang hijaunya ini. Terus kemudian, ini, apa namanya, ini perkatnya. Seperti itu. Begitu. Tipis banget. Tidak menyerap saja ya, Bu? Kalau ini kan, kalau pantiliner kan biasanya untuk yang menstruasinya udah tinggal dikit-dikit ya. Udah tinggal dikit-dikit, atau pada saat keseharian. Misalkan lagi keputihan, atau lagi yang banyak aktivitas, seperti itu. Gitu. Tipis banget. Tipis banget. Ya. Seperti itu, Pak Jarad. Oke, silakan, Pak Jarad. Kalau ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita jawab pertanyaan. Peserta, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, sudah ada satu-dua pertanyaan, tapi kita kumpulkan. Kalau masih ada lagi yang lain, silakan ditulis. Nanti kita jawab. Saya bacakan ke Ibu Acik, ataupun ke Pak Joss, terkandung pertanyaannya kemana. Ya, silakan, Pak Joss. Baik. Terima kasih, Pak Jarad. Terima kasih, Ibu Acik, sudah jelaskan mengenai apa namanya, fakta-fakta yang ada, lalu edukasinya juga, dan kemudian ada solusinya, yaitu memilih salah satu solusi adalah memilih pembalut yang berkualitas. Dan tadi barusan Ibu juga sudah demokan ya, kita sudah lihat demonya langsung, live demo. Teman-teman boleh juga, kalau mau demo sendiri juga boleh ya, praktek. Saya sudah sering tuh demo seperti itu. Jadi, saya praktek sendiri, saya mau meyakinkan diri saya sendiri, dan juga saya sering juga mengadakan demo juga, di tempat-tempat lain juga. Saya lebih suka tuh demo justru, yang laki. Iya, betul. Tim kami juga seperti itu. Banyak yang pria juga yang mendemokan. Dan saya melengkapi yang Ibu Acik, saya mau share screen sebentar, dan ada beberapa informasi buat teman-teman semua, biar lebih jelas ya. Tadi kan Ibu Acik bilang mengenai dioksin tuh. Nah, saya akan bagikan beberapa info mengenai dioksin. Terima kasih. Saya akan share screen. Nah, sebelum masuk kepada yang dioksin, saya mau menginfokan dulu mengenai perusahaan KK Indonesia. Jadi, yang mendistribusikan NATES, dan bekerjasama dengan Apotik PHS, yang dari Pejarot ini kembangkan adalah dari KK Indonesia, yang perusahaannya ada di Indonesia sejak 8 Januari 1999, teman-teman. Jadi, sekarang masuk di usia ke-25, jalan ke-25 tahun. Dan, saat ini ada di 43 kota di seluruh Indonesia, dari mulai Pulau Sumatera sampai Papua. Jadi, sudah ada kantor maupun gudangnya untuk distribusinya. Jadi, tadi ada Pak Jarot share juga di chatnya, bahwa itu sudah bisa dijangkau, dan juga ada sudah banyak cabang-cabang Apotik PHS di kota masing-masing. Dan nanti akan dikirim dari gudang-gudang terdekat, yang ada bendera-bendera kakak di sini. Kantor pusatnya ada di Danmogot, dan kantor marketing ada di Green Garden. Ini Bu Aci ada di Green Garden, sepertinya ya. Dengan timnya, ada di Green Garden ya. Nah, ini beliau ada di kantor yang Green Garden, Jakarta ya, di dekat Kedoya, daerah Kedoya. Kemudian, produk untuk KK Indonesia sendiri ada lebih kurang 70-80 macam yang terus berkembang terus, apa namanya, penambahan produk-produk yang berkualitas terbagi dalam lima kategori. Ada produk minuman, produk kecantikan, produk kesehatan alami, 100%, maupun kesehatan umum. Seperti Nates ini kan, produk kesehatan, tapi tidak dikonsumsi. Kemudian ada produk perawatan diri. Oke, jadi ini ada kategori produk. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai Nates kan? Sudah disampaikan oleh Bu Aci, dan saya mau sampaikan di sini mengenai dioksin. Nah, ini adalah, saya ada satu video yang mau saya putarkan buat teman-teman untuk kita bisa lihat langsung, ini diliput oleh media, oleh TV One, oleh Berita Satu, oleh Trans, dan sebagainya. Jadi, saya akan putarkan buat Bapak-Ibu, bukti bahwa pembalut di pasaran Indonesia itu mengandung dioksin. Nanti kita lihat faktanya. Sebentar. Saya putarkan videonya ya. Nah, ini dia videonya. Kita sama-sama nonton. Belum lagi selesai kasus makanan mengandung zat berbahaya, kini giliran pembalut wanita yang terbukti mengandung zat klorin yang berbahaya bagi kesehatan. Pernyataan ini dikeluarkan setelah pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI melakukan penelitian dengan mengambil contoh dari sejumlah merek. Alhasil, beberapa jenis pembalut wanita dan panty liner sejumlah merek terbukti mengandung zat klorin. Zat klorin sendiri dapat memicu kanker serta mengganggu sistem reproduksi wanita. Semuanya mengandung klorin jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini semuanya mengandung klorin hanya kadarnya saja yang berbeda. Yang kita inginkan itu kalau bisa tidak klorin free tidak mengandung klorin karena klorin itu bahayanya bukan hanya sebagai bentuk klorinya saja tapi ketika dia bereaksi dengan bentuk organik material organik seperti pembelicingan pada kertas itu kan pembalut juga mengandung kertas ya pulp ya pulp tisu tadi seperti yang disepit tadi itu kan ada bleaching dari klornya itu bisa menyebabkan dioksin gitu reaksi antara klor dengan bahan kimia organik ya itu bisa menyebabkan terjadinya dioksin dan dioksin itu sangat berbahaya sekali bagi kesehatan termasuk bisa menyebabkan kanker. Mengantisipasi hal tersebut ILKI meminta pemerintah segera membuat standar nasional yang menyangkut kadar klorin pada pembalut wanita selain itu dibutuhkan peran aktif dari produsen untuk memperhatikan produknya serta kehati-hatian masyarakat sebagai penggunanya itu dia fakta satu lagi bahwa ILKI sudah menguji coba sembilan merek yang pembalut di pasaran dan semuanya mengandung klorin ini ada fakta juga yang dikeluarkan oleh kompas.com saya teruskan oke kita lanjut ya ini teman-teman jadi dari hasil pengujian sembilan pembalut wanita tadi yang mengandung klorin tinggi ini berdasarkan kompas.com health ini adalah yang merek CH nah ini singkatan aja ya mungkin teman-teman semua tahu ya mungkin yang sering beli para wanita paling juara satunya adalah CH kemudian ada NA ini inisial-inisial sembilan merek yang diuji coba keluarga saya juga pakai perpala atau pembalut di sini sebelum tahu apa namanya mendapatkan informasi seperti ini langsung kita juga mendapatkan informasi tentang NATES kita sudah langsung ganti nah ini harusnya 0 tadi sudah disampaikan nah ini pemicunya dia bisa nanti lama-lama akumulasi yang tadi Bu Aci sudah sampaikan bahwa akan terakumulasi kalau 1 lembar gak apa-apa 10 lembar gak apa-apa kalau 100 lembar 1000 lembar nah ini dia masalahnya pernah gak ngitung teman-teman selama dari mulai menstruasi sampai menopos itu berapa lembar ada yang pernah ngitung sampai 15.000 lembar wow seorang wanita itu pakai 15.000 lembar dari mulai dapat height sampai selesai menopos nah itu sampai ribuan belasan ribu lembar dipakai oke ini dia faktanya kemudian nah jadi kita otomatis kenapa mereka pakai pemutih kenapa pakai dioksin karena dia ada klorin klorin apa sih pemutih karena bahannya daur ulang dari kertas bekas kardus bekas masa sih daerah organ intim wanita yang begitu penting dipakainya yang daur ulang memang pengennya yang murah sekali pakai buang iya tapi dari situlah hal sepele yang bisa membuat masalah itu muncul terjadi peradangan keputihan sampai jadi kanker cervix jadi bijaklah kita yang hadir disini 100 orang lebih yang dalam jaringan pola hidup sehat dengan Pak Jarot ini ayo kita sama-sama memilih pembalut yang bebas dioksin bebas pemutih yang asli kapas jadi betul-betul dia putihnya bukan karena pemutih seperti kertas kalau kertas kan gak ditempel di darah wanita untuk tulis-tulis aja kalau ditempel itu bahaya banget jadi ini ada 4 varian tadi sudah disampaikan oleh Bu Aci banyak sekali kelebihannya dan unik ada chip magnetnya nanosilver breathable tadi sudah kelihatan langsung keluar uapnya langsung nembus ke gelas yang di atas tadi sudah nampak sekali Bu Aci terima kasih demonya sudah jelas sekali ada breathable supaya gak lembab intinya supaya dia bisa bersirkulasi udaranya dan tidak lembab dan kalau magnet itu tujuannya untuk apa Bu? untuk melancarkan peredaran darah dan juga mengeluarkan sisa-sisa menstruasi yang ada dalam dinding rahim sehingga menstruasinya akan lebih tuntas dan mencegah endometriosis yang membuat penebalan dinding rahim teman-teman semua jadi chip magnet itu tujuannya itu untuk menarik keluar darah-darah kotornya menuntaskan height sehingga mempercepat malah heightnya akan lebih tadinya 15 hari ada yang sampai 15 hari kemudian turun sampai bisa normal seminggu atau 5 hari begitu